Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih peringkat 9 nasional dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2024. BPS menekankan pentingnya statistik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih nilai baik dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2024 dan menduduki peringkat 9 nasional, kategori pemerintah provinsi. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Statistik juga mengalami kenaikan. Dari semula 1,75 pada 2023, naik menjadi 2,78 pada 2024. BKPS DMD dan Dinas Pendidikan menjadi OPD yang paling berhasil dalam menyelenggarakan statistik sektoral. Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, menyatakan, penyelenggaraan statistik sektoral sangat penting dalam rangka pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pendampingan sektoral ini kita berharap setiap OPD dan tentu nanti akan lebih diakumulasi menjadi kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu evident base-nya adalah data, sehingga tidak salah di dalam mengambil keputusan. Sebaiknya kita ketahui, salah data maka akan salah masukkan, salah masukkan salah mengambil kesimpulan, kalau salah mengambil kesimpulan itu akan salah mengambil keputusan. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, menyatakan, pembinaan akan terus dilakukan BPS dalam rangka mendukung pemerintah daerah menyelenggarakan pendataan statistik sektoral. Update data, update data itu nggak bisa sembarangan update sama perbarui data, tapi harus lihat kelapangan. Misalkan jumlah sekolah, apakah sekolah itu masih eksis atau nggak? Nah itu harus diupdate, nah dinas pendidikan dasar dalamnya harus turun kelapangan. Tidak hanya di tingkat Provinsi, Pemprov dan BPS Bangka Belitung berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan statistik sektoral hingga ke tingkat pemerintahan desa. Dari Kota Panggal Pinang, Tovan Liberu, TVRI Bangka Belitung melaporkan.